Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di e-learning 3D Designing MSCB PT Stekhock Robotika Indonesia Perkenalkan nama saya Lalu Agam Pramadya Syalabi Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan modeling simple Dengan menggunakan software Autodex Maya Jadi untuk memulai melakukan modeling pada Autodex Maya Kita perlu menerapkan referensi Gambar untuk referensi yang digunakan sebagai acuan kita untuk melakukan modeling Jadi mari kita terapkan disini saya sudah mempersiapkan Gambar yang akan kita gunakan sebagai referensinya Nah disini terdapat Vport Nah pada Vport ini kita bisa mengarahkan Atau kita bisa membagi menjadi 4 layar Berhubungan dengan gambar yang kita gunakan ini dari arah atas Kita bisa menggunakan Vport yang top Nah disini kita masuk ke view pada pengaturan panel Kita masuk ke image plane dan kita masukkan import image Nah disini kita akan mencoba menggunakan gambar tersebut sebagai acuan kita Pada saat kita akan melakukan modeling Kita akan mencoba untuk Membuat objek sederhana Gergaji Nah dimana kita bisa menggunakan Objek cube Sebagai dasarnya Disini kita atur saja seperti defaultnya Baru kita nyalakan x-ray Supaya gambar referensinya bisa terlihat Nah kemudian kita Modifikasi Vertex atau pointnya Nah disini kita modifikasi Nah Dan setelah itu Disini kita tambahkan Garis atau edge Itu berguna untuk Memberikan bentuk yang Menyerupai dengan Referensinya Nah kemudian Kita delete di bagian tengahnya Terus Disini kita bisa extrude Kita seleksi bagian face Terus kita bisa melakukan extrude Kita bisa melakukan extrude Terus kemudian kita manipulasi Vertex-vertex yang Kita inginkan Nah jadi disini Kita bisa Menggunakan move tools Untuk Melakukan manipulasi terhadap Vertex-nya Supaya menyerupai dengan Objek Yang ada pada Gambar referensinya Nah ini untuk bagian pegangannya Nah kemudian kita bisa Melakukan scaling terhadap Bagian pegangan ini Supaya menyesuaikan Bentuknya Setelah itu kita masuk ke Bagian yang lain Nah disini kita kembali ke Arah Top Kita kembali ke Arah top Dan kita menggunakan Objek dasarnya Adalah cube Nah disini kita bisa Memanipulasi kembali Vertex-nya Kita bisa memanipulasi lagi Vertex-nya dengan move tool Nah kemudian kita Perlu untuk menambahkan Garis yang ada disini Nah itu untuk Membuat Bentuk yang tidak beraturan Jadi untuk membuat bentuk yang tidak beraturan tersebut Kita perlu menambahkan garis-garis Untuk menahan atau Mengunci posisinya Disini kita masuk ke Mode edge Kemudian kita Pilih insert edge loop Nah jadi insert edge loop ini Itu bisa digunakan untuk menambahkan garis Terhadap edge yang kita Seleksi Nah dan kita bisa Mengatur Seberapa banyak garis yang akan kita berikan Nah jadi disini kita bisa menambahkan Multiple edge loopsnya Itu sebanyak Disini mungkin saya bisa berikan 15 15 Nah baru kemudian kita coba Tambahkan di edge ini Tambahkan di edge ini Nah dia akan Menambahkan garis secara Vertikal Sesuai dengan Arah edge yang kita seleksi Nah terus kemudian mari kita Posisikan lagi Vertexnya Nah jadi supaya Lebih mudah kita bisa seleksi Multiple vertexnya Nah kita kembali Untuk menyesuaikan ukurannya Jadi kita bisa menggunakan scale Kalau scale kita bisa Masuk ke Object mode Nah cuman disini saya Masuk ke vertex Jadi Saya melakukan atau Menggunakan move tools Untuk mengendalikan atau Atau memodifikasi vertexnya Nah disini terdapat Object yang berwarna hitam Nah ini artinya Permukaan yang terdapat Pada object ini Itu terbalik Nah jadi kita perlu Membalikan kembali Permukaannya Menggunakan Reverse tools Yang ada di mesh display Nah dan Tombol G Itu digunakan untuk Mengulang Perintah yang terakhir Jadi ini object Yang pertama Baru kita masuk ke object yang kedua Jadi disini kita akan mencoba Membuat Dua object saja Nah object yang pertama ini Kita sudah menggunakan Extrude Terus insert edge loop tool Dan memanipulasi vertexnya Di object yang kedua ini Kita akan Menerapkan Chamfer Kita masuk kembali Ke top view Disini kita bisa Menggunakan cube lagi Sebagai object dasarnya Nah baru kemudian kita Sesuaikan skalanya Kita sesuaikan ukurannya Agar sesuai dengan gambar Atau referensi yang Diberikan Nah disini kita bisa Tambahkan edge nya Cuman Disini Yang saya inginkan hanya Satu saja Untuk garisnya Kita bisa Kembali ke Pengaturan Atau option Dari insert edge loop Option Nah disini kita Pilih relatif Kita tambahkan Jadi disini saya tambahkan Dua Kemudian kita Mengatur kembali Vertex nya Saya atur kembali Saya tambahkan lagi Dengan Menekan tombol G Nah disini Nah kemudian Disini kita bisa Kemodifikasi Vertex ini Menggunakan Chamfer ya Tools Chamfer Yang ada Di Sementar dimana Tools Chamfer Chamfer Vertices Nah jadi dia akan Mengubah Sebuah Vertex Menjadi Empat bagian Empat bagian Vertex Nah disini Kita bisa Manfaatkan Posisinya Baru kemudian Kita kembali Ke perspektif Ini bisa kita Scale kembali Nah setelah kita Menggunakan Chamfer Disini kita akan Mengenal juga Bagaimana Untuk Menyambungkan Atau menghubungkan Antar Edge Sehingga Antar Edge tersebut Bisa Membentuk Sebuah Face Nah disini Kita bisa Seleksi Edge nya Edge yang Pertama Baru kemudian Kita seleksi Kembali Edge Target nya Nah baru Setelah itu Kita bisa Menerapkan Menerapkan Tools nya Disini kita Menggunakan Bridge Jadi dia akan Membuat Jembatan Antara Edge Satu Dengan Edge yang lain Atau Edge Yang berseberangan Dengan Edge tersebut Nah setelah itu Kita kembali Ke top view Kita buat Object yang Satunya Nah disini Kita kembali Menggunakan Box Disini kita Bisa menggunakan Insert Edge Slutur lagi Masih menggunakan Pengaturan yang Sebelumnya Kita tinggal Menambahkan Bagian Edge Kemudian Kita Modifikasi Kembali Posisinya Kita buat Bagian Object yang Satu lagi Untuk Di bagian Yang terakhir Kita tambahkan Edge kembali Nah baru kita Atur Skalanya Menyesuaikan Dengan Proporsinya Sini kita Bisa Memberikan Warna Terhadap Bagian-bagian Object yang Kita Seleksi Jadi caranya Kita tinggal Seleksi Objeknya Kemudian Klik Kanan Nah kita Arahkan Ke bagian Assign Favorit Material Nah disini Kita bisa Menggunakan Pong Kita bisa Menggunakan Pong Kita masuk Ke Atribute Editor Nah disini Kita bisa Memberikan Warna Nah dan Spekularnya Kita Turunkan Nah bagian Gagang Untuk Gregajinya Disini Juga bisa Kita Arahkan Ke Material Yang sudah Kita Buat Tadi Yaitu Pong 1 Untuk Menerapkan Warna Yang Lain Kita Bisa Mendapatkan Kembali Materialnya Spekularnya Kita Turunkan Kemudian Kita Kita Bisa Mengambil Warna Yang Ada Di Referensi Nah ini Hasil Dari Modeling Sederhana Yang kita Buat Dengan Tools Dasar Yang biasa Digunakan Pada Autodesk Maya Jadi Untuk Melakukan Modeling Pada Autodesk Maya Perbedaannya Dengan Software Mechanical Pada Autodesk Maya Kita Lebih Menggunakan Referensi Gambar Tidak Memiliki Perhitungan Yang Akurat Pada Autodesk Maya Kita Hanya Perlu Memastikan Proporsinya Dengan Benar Untuk Materi Kali Ini Cukup Sampai Disini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bers diskut وا Bers 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 Terima kasih.